Terbenengku aku, terbenengku Tak mampu jauh darimu Tak mampu jauh darimu Menyesal ku tak memiliki Sesungguhnya ku membutuhkanmu Kasih tepuk tangan dong Pak Kiai Pak Kiai Eh Pak Kiai Suaranya bener-bener kurang ajar Pak Kiai Ibu Haji Ibu Haji Ibu Haji Begilem dodok Eh ya Allah pundungan Molosi Sabar dingin Pak Kiai Ya Allah Suaranya begitu sangat menggelegar sekali Tadi MCB Luar biasa sekali Eh mending Dilanjut Dilanjut Oh diseling Ayo Eh Pak Kiai Mau istirahat sejenak minum dulu Saya tawarkan Yang senang lagu-lagu Bung Haji Roma Irama Pak Kuhu lagunya apa? Ibu Haji Ayo Kebetulan disini ada sang maestro Hampir 120 lagu Bung Haji Roma Irama Lagunya apa? Hah? Merdeka Itu merdeka membangun Itu makasud Kok sudah Hah? Harga diri Diri Ayo lagu Roma je harga diri Ayo Warendi Oh ada? Boleh Harga diri je Dikirin mebagja diri Dari ibu siapa? Siap tanggung jawab ibu ya Tadi Pak Kiai gak ada yang sawer Mudah-mudahan Warendi ada yang sawer Minimal mamaku yang Mohon maaf Mohon maaf Saya langsung pulang saja Ih Kehulah 15 juta Nanti saya diberi Mengkel masalahnya Biasanya mengkel Langsung sawer Ya Allah ya sabar Jari ibu Haji Masa aja Yang nyelongcong Menebukatan Disopanku balik ebay Jepak Kiai Aja water ditambahi Apamani gawa asisten Oh asisten mengodal mukolen Ku boros udut Ayo silahkan Bung Rendi Harga diri satu Request dari warga Gedrak Moyan tercinta Dan perlu diinformasikan ibu Nanti setelah acara Mawamidho Hasanah Masih dilanjut dengan acara hiburan Ya Buat rekan panitia yang tadi siang Belum sempat bergabung Belum sempat berpartisipasi Masih ada waktu Mongok Bung Rendi Kosasih Sih terima kasih Aturnuhun Pak Kiai Bagus suaranya Boleh saja kita misi Kalau demi kehormatan Dan boleh saja kita lapar Kalau itu demi kehormatan Terima kasih Terima kasih Demi kehormatan Boleh misi Demi kehormatan Demi kehikmanan Boleh lapar Demi kehikmanan Jangan sampai dijual Berapapun Harga diri ini Jangan sampai ditukar Dengan apapun Keimanan ini Terima kasih 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 Bersedan tanpa kehormatan Lebih baik kubu tua tapi jadi hamba Tuhan Daripada tiga dulu tanpa keimanan Hanya dengan kehormatan dijadikan berharga Hanya dengan keimanan hidup jadi bahaya Demi kehormatan boleh miskin Demi kehormatan Demi keimanan boleh lapar Demi keimanan Jangan sampai dijual berapapun harga diri Jangan sampai ditukar dengan apapun keimananku Demi kehormatan boleh miskin Demi kehormatan Demi keimanan boleh lapar Demi keimanan Jangan sampaijik mai Oke Terima kasih Itu tadi satu vokalis dari New Ashifah Ya Bung Rendi Kosasi Yang punya suara ciri khas mirip Bung Haji Roma Irama Ini penceramahnya kemana pak bu Mubalihnya kemana Ayah suruh ceramah malah tak ayah Padahal bayarannya 15 juta Ditambah tilu juta Ya uwingen hayang ditambahan Tidak bisa tilu ratus Angsuran sanika bayar bulan ayah Pak Yai punten Saya itu tadi tidak Memaksa Pak Yai menyanyi Cuman saya itu penasaran Pernah denger Pak Yai suara itu merdu Makanya saya paksa Pengen tau seperti apa Dan ternyata luar binasa Ayo mau gak Pak Yai disambung 15 juta nya masih ditunggu sama panitia Masa aku lasing ceramah Ya aku lagi bisa Ada alumni kain kainin gak Kain di wang Mau gue diwakili gak Lagu apa Astagfirullahaladzim Masih mengkel sih Ya Allah bu Haji Tulung ya bu Haji ku Diberes ikrihin Binten bu binten Jujur saja pak bu Saya mau itu karena Ustaz Siva itu ngomong Enggak gak bakal suruh nyanyi Tekanin kainnya Kita jeluk potongan ya Dipotong deh Sejuta Pak Yai sudah apa-apa Ya Bapak Ibu Saya tadi sudah dikasih waktu juga Satu menit setengah Tadi tiga menit setengah Sekarang satu menit setengah Mengenai Kenapa kita kok merayakan Hari kemerdekaan Dengan berbagai cara Masing-masing daerah Masing-masing blok Punya caranya sendiri-sendiri Dalam mengekspresikan rasa bahagianya Ketika menyambut Hari kemerdekaan Kenapa kok kita merayakan Hari kemerdekaan Sebab Hari kemerdekaan Adalah bentuk rasa sukat cita kita Di dalam Al-Quran Dikatakan begini Qul bifadlillahi wabirahmatih Wabidhalika falyafrahu Allah ngendika kepada Kanjeng Nabi Ya Muhammad Katakan kepada manusia Bersuka citalah kalian semua Ketika mendapatkan anugerah dari saya Ketika mendapatkan rahmat dari saya Berbahagia Maka hari kemerdekaan Adalah rahmat dari Allah Hari kemerdekaan Adalah kebahagiaan dari Allah Bahagia enggak bu Ketika Indonesia merdeka Belang kasih jawab Jangan lupa pengen lagu maning Baikir rupanya Senangga Indonesia merdeka Itu adalah anugerah dari Allah Itu adalah rahmat dari Allah Allah ngendika kepada Rasulullah Qul bifadlillahi wabirahmatih Wabidhalika falyafrahu Berbahagialah kamu Maka ini kemerdekaan Salah satu dari rahmatnya Allah Anugerah dari Allah Dalam satu keterangan Bahwa bangsa Indonesia adalah Bangsa yang paling banyak bersyukur kepada Allah Paling banyak bersyukur Coba bayangkan bu Hamil 4 bulan Sawer Betul Dapet 7 bulan Selamatan Ini bentuk syukur kepada Allah Anaknya lulus sekolah Mayoran Anaknya beli mobil Syukuran Sawer kepada tetangganya Anaknya bisa jalan Itu syukuran Bu kenapa ini kok ada syukuran Alhamdulillah Anak saya bisa jalan Bu ini kenapa kok syukuran Anak saya Alhamdulillah Bisa ngomong Maka bangsa Indonesia adalah Bangsa yang paling banyak bersyukur Kepada Allah Makanya Ini termasuk Baldatun Toyibatun Warobun Khofur Coba bayangkan Bapak Ibu Kalau kita hidup di negara timur tengah Bagaimana kacaunya negara-negara timur tengah Karena apa Di antaranya Bersyukur itulah yang membedakannya Zaman sekarang Zaman serba takut Zaman serba teg-tegan Zaman serba curiga Musibah dimana-mana Bu Apa di antaranya Gempa Banjir Terus Longsor Kebakaran Tsunami Itu adalah musibah Kalau orang yang imanya tipis Kejam sekali Allah memberikan cobaan Kejam sekali Allah memberikan musibah Bahkan ada yang mengatakan Kejam sekali Allah memberikan Azab Kalau ada yang mengatakan ini azab dari Allah Itu salah Bapak Ibu Kenapa Azab sudah dihapus oleh Allah Semenjak lahirnya Rasulullah Sebagai penghormatan kepada Rasulullah Ketika Rasulullah lahir Allah mengatakan Mulai hari ini Mulai detik ini Mulai saat ini Azab saya hapus Saya ganti Musibah Untuk umatnya Rasulullah Lebih ringan Pak Dulu musibah Lebih kejam Sekali dibalik Habis semua Sekali ada banjir Bah Umatnya kaumnya Nabi Nuk Habis semua Tapi untuk umatnya Rasulullah Musibah Pelan-pelan Banjir Banjir kecil dulu Kebakaran Kebakaran kecil dulu Longsor Longsor kecil dulu Maksudnya bagaimana Hei umatnya Rasulullah Hei umat manusia Ini banjir baru kecil Cepat diperbaiki ibadahmu Barangkali ada banjir lebih besar Kamu jadi korban mati Ibadahmu sudah bagus Ini sebenarnya saya ngomong dari tadi Ngerti beli sih Eh ngerti ente sih Ini pelong-pelong Ngonaknya gitu sih Alah Terserah lah Ngerti beli Terserah Si penting kita teka Ngomong balik Nerima Sabar hati Sabar hati 15 plus 3 Hadirin hadirat Nah lupa saya Hadirin hadirat Sim kuring Tipika hormat Saya udah ngapalin bu Udah saya tulis disini Sampai disini lupa Saya tanya sama Satsifah itu Kalau hadirin hadirat Yang saya hormati Bahasa Sundana Naon Saya tulis di tapak tangan Hadirin hadirat Sim kuring Tipika hormat Lupa Jadi saya baca Hadirin Saya ulang ya Hadirin hadirat Sim kuring Tipika hormat Lancar Bu Amana bu Eh Amana sih Woy Ya ngaji Durung peraget Ngising dah Badi ngising Cebok ya bu ya Kurang ajar Ngaji belum selesai Balik lagi bu ya Ngaji belum selesai Oh dipanggil suaminya Dipanggil suaminya Katanya bu Cepat pulang Mumpung sepi Lagi di pengajian semua Saya mau cerita Bapak Ibu Yang kira-kira ceritanya Ada Kaitannya dengan musibah Dulu Ada seorang malaikat Mampir Ke rumah Nabiullah Ibrahim Nabi Ibrahim Terkenal dengan Ikramud Orang yang memuliakan Tamu Sampai rumahnya Nabi Ibrahim Itu pintunya Ada empat bu Di depan Di belakang Di kanan Dan di Kiri Ketika ditanya Ya Nabiullah Ibrahim Kenapa kok Pintunya ada empat Begitu Kata Nabi Ibrahim Supaya tamu Datang dari Arah mana saja Pintu sudah terbuka Ini hebatnya Nabiullah Ibrahim Suatu saat Malaikat Sampai mampir ke situ Assalamualaikum Waalaikumsalam Sah di luar Malaikat Eh kat Subhan di sahak Eh siapa-siapa-siapa Jengsaha kat Anu Anu Mas Brahim Abrahim Dewakan Wahe Nyalira Oh Dari mana saja kat Ya jalan-jalan Wahe Jalan-jalan kemana Ya paling ke Kejawanan lah Ini kalau Malaikatnya Dari Cerbun Ayo Monggo-monggo Silahkan duduk Mau minum Pakat Anggus Nyantai Wahe Kang Brahim Susu Nyantai Nyantai Teburuk Teburuk Alah Nyantai Wahe Kang Brahim Kopi Kopi Anggus Ulah Ngerepotin Santai Jiu Itu Kang Brahim Masa Malaikat Ditawari Jiu Ya Bokat pengen Puyang Ngobrol Malaikat Setelah Ngobrol Malaikat Permisi Pak Kang Brahim Bade permisi Permisi Kamu anakat Orang Bade ke Negeri Muqtafika Muqtafika Di dalam Kur'an Mau apa Kamu kesana Saya disuruh Sama Allah Kang Brahim Disuruh Sama Allah Iya Disuruh Apa Suruh Menghancurkan Negeri Mutafika Oh Kamu kesana Diperintah Sama Allah Menghancurkan Negeri Mutafika Iya Mas Brahim Kak Gadiok Naon Iya Gadiok Tolong Ya Jangan Dicegah Ya Enggak Enggak Udah Tolong Jangan Diancurkan Dulu Kak Laku maha Kang Brahim Tolong Malah Saya Diperintahkan Nenggelamkan 400 meter Udah Punya Tolong Dikancel Dikancel Matur Sama Allah Alasannya Naon Kang Brahim Disitu Ada ponakan Saya Ada Rojulun Salihun Nabiul Mursal Nabi Lut Oh disitu Ada ponakan Nabi Lut Iya Takut Nabi Lut Itu kena Tenggelam Kasian Dia Ikut mati Oh gitu Jadi Jadi orang Kaluhurdui Itu Oke Malikat naik Ditanya Sama Allah Geskat Udah Belum Teacan Ya Allah Teacan Kenapa Sebab Ketemu Sama Kang Brahim Ketemu Sama Ibrahim Bener Ya Allah Terus Kata Ibrahim Katanya Tolong Dikancel Dikancel Iya Ya Allah Apa Sebabnya Ya katanya Ada ponakan Jemelas Bukan mati Ibrahim Apa Begitu Iya Ya Allah Sekarang Kamu balik Lagi Turun Temui Ibrahim Nih Bawa ayatnya Jadi Orang turun Dik Ya Iya Oke Turun Dik Ketemu Sama Nabi Rahim Ditanya Gajkat Alah Ulananya Naun Dibentak Orang Dibentak Iya Gara-gara Ya gara-gara Nyanek Masa sih Iya Allah Nitip tulisan Nitip surat Surat naun Wacadewek Baik Diterima Titipan dari Allah Dibaca oleh Allah Kurang ajar Tersemangat Diulang Kurang ajar Kurang Diulang Kurang ajar Ya Ya Ibrahim Ajarid An Hadha Innahu Kad Jad Amru Rabbin Wa Innahum Ati Im Azab Ghayr Merdun Allah Takut Diancam Diancam Allah Nasolot Semangat Dia Allah Menegur Nabiullah Ibrahim Ya Ibrahim Ajarid An Hadha Diam Kamu Ibrahim Kalau saya sudah mengatakan Ghayru Mardud Kalau saya sudah mengatakan Hancurkan Ghayru Mardud Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Kalau saya sudah mengatakan Tenggelamkan Ghayru Mardud Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Lupakan pertanyaan itu Ibrahim Jangan halangi saya Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi Julukannya Holilullah Kekasihnya Allah Yang namanya kekasih Pasti dekat dengan Allah Tidak sanggup mencegah kehendak Oh Apalagi orang getrak Apalagi orang getrak Ngandal kena Ngandalin ab Nabi Sanes Rasul Bukan Wali Ya oleh murid Nunggak wanya Hah-hahe berarti ya Ini janda ya Gulang ini janda ya Wali Sanes Kiyai Baru hafal hadis tujuh Pak ini Pak Kiyai Malah ada Kiyai lagi lewat Lagi lewat sendiri Malah sampian ribut Iya Kiyai lewat ke rumah orang ya Pasti lewat di depan rumah orang Alah alah bahaya Iya mampir Pasti mampir Orang ngajar Kiyai di halak-halak itu Tak Kiyai lewat Pasti lewat di depan rumah saya Aduh pasti mampir Pasti menjaluk makan Minta makan Minta makan Orang ngajar Mungkak Mampir Ke rompok naurang Ke bumi naurang Ke iman naurang Ayah syuguhan disuguhi Tak ayah Ayah nak Syukur-syukur Kiyai Monggo sholat di rumah saya Sebab kenapa Bekas sujudnya Kiyai di rumah kita Akan menjadi saksi di depan Allah Olah macam-macam Tapi Mungkia ini Insya Allah muridnya yang bandel Ketika santri Dijewar oleh Kiyai Insya Allah Santrinya yang melanggar Ketika Allah memberikan cobaan Kepada kita Barangkali kita Sholatnya belum bener Sholatnya belum Bener Ibanah belum Bener Ibu sholat bu Sholatnya bu Bener Swear Lima waktu apa Lima waktu itu Lima kali Tiga kali sholat na Oh lima kali Bagus berarti Kata ibu-ibu Sholat yang paling berat itu Lima waktu sholat apa bu Subuh berarti samit Yang urang hitam Selain subuh Yang berat Menurut ibu-ibu apa Isa Menurut ibu ini Selain isya Yang berat sholat apa Maghrib Selain maghrib Menurut ibu-ibu yang berat sholat apa Duhur Guys opat ya Guys ya Tanya ya Kata ibu-ibu ini Sholat yang paling berat itu Sholat subuh Bener Saya tanya Sholat subuh itu Yang berat itu Sholatnya apa bangunnya Nah Sama itu Urang Gas Urang tesnya Kalau Pak Kewuju Nanti ngomong Hei ibu-ibu Getrak Moyan Siapa yang besok pagi Jam setengah lima Bangun Saya kasih duit Satu juta Kira-kira besok Bangun Apa enggak Masya Allah Sholat subuh Nunggu serangan Fajar Aduh Mau sholat Mau enggak terserah Pak Bu Itu urusannya Ibu bapak sama Allah Ibu sholat Saya enggak rugi Ibu sholat Enggak untung Ibu enggak sholat Saya enggak rugi Tapi na'udubillah Kalau mati Kita dalam keadaan Tidak so Tidak so Ibu cinta Rasulullah Demen Rasulullah Hebat Berarti ibu-ibu Gertak Moyan Sudah bisa cinta Kepada Rasulullah Hei Kalau benar-benar Cinta kepada Rasulullah Nanti Saya tes Ulat Celingok-celingok Di tes Celingok-celingok Rasulullah Mengatakan begini Ciri-ciri Cinta kepada saya Cukup melaksanakan Dua saja Kalau itu Melaksanakan Berarti cinta kepada saya Sahabat bertanya Ciri-ciri pertama Apa ya Rasulullah Ciri pertama Cinta kepada saya Adalah Anta'fu'amman Dola maka Senyum Sama orang yang cemberut Ayo Sanggup enggak Ya Allah Alot temen Dia Durungan akan dibuka Berarti perjuangan Kil-kilnya Ya Rasulullah Bapak 15 juta Ayo Senyum Sama orang cemberut Ayo Sanggup enggak Tepert saya Orang Sanggup-sanggup Ayo Beratnya Tadi Magayana Pas ditanya Cinta Rasulullah Cinta Demen Rasulullah Demen Sanggup enggak Senyum Kek orang yang cemberut Ayo Hmm Boro-boro Senyum Sama orang yang cemberut Kadang-kadang Kadang-kadang Beda partai Wanya cemberut Beli waras-waras Betul Beda Kuwo Saja Merengute Beli Peragat-peragat Betul Beda Caleg Saja Saja cemberut Semberut Enggak Waras-waras Buat Apa Kuwo Konya Dua Yang satu Jadi Yang satu Enggak Jadi Yang enggak Jadi Yang enggak Jadi Dan enggak Jadi Sekarang Sudah damai Sudah akur Sudah Berteman Tapi Bapak Ibu Dengan Keluarga Dengan Teman Tidak Buat Gara-gara Beda Partai Beda Kuwo Disapa Enten Yaud Assalamualaikum Hei Ngane Disalam-salam Paput-paput Ngapabai Milih Na Etak Tenurut Ainge Kepet Kue Alah Beda Partai Beda Assalamualaikum Perut Jadi Beratnya Bu Ya Berat Nomor hiji Berat Yaudah Nomor dua Ciri-ciri Cinta Kepadakan Nabi Adalah Ngirim Makanan Buat Orang Yang Pelit Ayo Sanggup Beratnya Beratnya Dua Berat Boro-boro Ngirim Makanan Sama Orang Yang Pelit Kadang-kadang Tangga Kita Yang Pelit Lagi Sakit Itu Tanya Sudah Enggak Bener Eh Tangganannya Anu Pelit Sakit Tanya Iya Maksud Iya Tangganannya Anu Pelit Sakit Iya Tanya Iya Pza Terima Amin Tanya